Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Nah kali ini aku bakal ngebahas ke teman-teman Mengenai kartu prakerja lagi Khususnya teman-teman semua yang berada pada gelombang ke 13 Nah untuk sekarang kartu prakerja masih dalam proses penyeleksian Jadi teman-teman semua ternyata beberapa peserta prakerja dari gelombang ke 13 Telah menyelesaikan video induksi ya teman-teman semua Jadi ada beberapa peserta prakerja yang ternyata video induksinya sudah muncul di dashboard mereka teman-teman semua Jadi kalian cek aja secara berkala dashboard kalian Nah aku bakal ngebahas kira-kira ketika sudah muncul video induksi Apakah kamu dinyatakan lolos ataukah tidak ya teman-teman semua Nah tapi sebelum video ini dilanjut Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Agar semua berita-berita terupdate lainnya Kamu tidak ketinggalan Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lainnya Terima kasih ya yang sudah subscribe Oke mengenai video induksi Sebelum kalian dinyatakan lolos Beberapa teman kita telah menyelesaikan video induksi mereka Hal tersebut ya teman-teman menjadi pertanyaan para peserta gelombang ke 13 Apakah ini dinyatakan lolos ataukah sebaliknya Nah jadi teman-teman semua untuk video induksi itu muncul berdasarkan wilayah-wilayah tertentu Jadi munculnya secara bertahap tidak secara keseluruhan Berapa teman-teman kita dashboard prakerjanya itu sudah muncul video induksi seperti ini Untuk video induksi ini sendiri aku telah ngebahas di video aku sebelumnya Nah video induksi ini terdiri dari 3 video ya teman-teman semua Dimana disini mengenali tantangan dunia kerja dan masih banyak lainnya Sampai dengan memperkenalkan bagaimana cara pemakaian dari kartu prakerja Nah lebih kurangnya seperti itu Jadi teman-teman kalau video induksi ini ada di tahun 2021 Tetapi tahun 2020 kemarin ini belum ada Jadi teman-teman semua yang telah muncul video induksi pada dashboard prakerjanya Kalian selesaikan aja video induksinya ya teman-teman semua Itu ada 3 video yang kalian selesaikan Apakah ketika muncul video induksi itu artinya kalian lolos Nah jawabannya itu masih belum tentu teman-teman semua Nah jadi kalau untuk video induksi itu Wajib kalian tonton sebelum kalian dinyatakan lolos Coba aja teman-teman selesaikan video induksi teman-teman semua Pasti kembali lagi berubah menjadi dievaluasi Nah makanya aku katakan ini belum tentu ya teman-teman Menyatakan kalian lolos dari kartu prakerja Tetapi kalian selesaikan aja videonya Ya teman-teman semua Jika kalian memang lolos di kartu prakerja gelombang ke-13 ini Maka nanti saldo dan nomor kartu prakerjanya itu Tidak lama lagi dalam proses Nah jikapun kalian gagal guys Kalian gabung di gelombang selanjutnya Dan kalian lolos Maka kalian gak perlu lagi Untuk menonton video induksi Untuk mendapatkan saldo pelatihan teman-teman semua Seperti itu guys Nah karena untuk mendapatkan saldo pelatihan Dan juga nomor kartu prakerja teman-teman semua Kalian wajib menonton 3 video induksi Nah jadi berita terupdate nya Untuk gelombang ke-13 Pada kartu prakerja ini Bahwasannya Sudah ada beberapa peserta prakerja Yang mulai menyelesaikan video induksinya Dan kembali lagi ke de-evaluasi Seperti itu teman-teman semua Nah jadi kalian gak perlu khawatir Jika seperti itu Dan juga teman-teman semua Coba aja kalian selesaikan video induksinya Karena baru tahun ini Ada yang seperti ini Jadi admin tidak bisa mengatakan Apakah ini lolos atau enggak Tetapi teman-teman semua disini Sudah tertulis selamat datang Ya guys Saran aku dari sekarang Kalian mulai aja Cek dashboard kalian Karena untuk pengumuman gelombang ke-13 itu Sudah tidak lama lagi Untuk jangka waktu penyeleksian Sampai dengan pengumuman Aku telah bahas di video aku sebelumnya Semoga kalian yang Menonton video ini Lulus semuanya teman-teman semua Jadi kita doakan aja Untuk teman-teman Yang sudah menyelesaikan video induksinya Kalian bakal lolos Di gelombang ke-13 ini teman-teman Intinya ya guys Kalian cek aja secara berkala Minimal 1 kali sehari Untuk melihat Bagaimana sih Keadaan dashboard kamu sekarang Tampilannya seperti apa sekarang Seperti itu guys Jangan lupa kalian share ke yang lain Untuk memberitahukan informasi Kepada mereka Bahwasannya sudah ada beberapa wilayah Yang calon peserta Dari kartu prakerja gelombang ke-13 ini Disuruh untuk menonton Video induksi sebanyak Tiga video Selesaikan segera Dan nanti Bakal berubah menjadi Dievaluasi kembali Semoga kalian adalah Peserta prakerja Yang lolos di gelombang ke-13 ini Teman-teman Oke Nah jadi Semoga ini bermanfaat Jangan lupa di like Di subscribe Dan juga di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih sudah menonton!